Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi bersama saya Nina Marlina Hari ini saya mau men-share kembali cemilan dari bahan tahu Yang enak, duri, garing, kriuk Mau tau cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai Langkah pertama, siapkan tahu Tahu yang saya pakai seperti ini ya teman-teman Tahunya sebanyak 16 potong, saya timbang 549 gram Haluskan tahu dengan cara disaring Simpan tahu di atas saringan, kemudian ditekan-tekan memakai sendok Boleh juga jika teman-teman mau menghaluskannya memakai blender Atau ditumbuk memakai olekan Ini hasil tahu setelah dihaluskan memakai saringan Bersihkan tahu yang masih menempel pada saringan Langkah selanjutnya, siapkan saringan kain untuk mengurangi kadar air dalam tahu Tuangkan tahu di atas saringan kain sedikit demi sedikit Kemudian peras tahu Tuh airnya keluar lumayan banyak teman-teman Alhamdulillah, ini hasil semua tahu yang sudah saya peras airnya Sisihkan terlebih dahulu tahu Tekstur tahunya lumayan teman-teman, tidak terlalu banyak airnya Ini banyaknya air, hasil perasan tahu Langkah selanjutnya, siapkan bumbunya, 7 siung bawang putih Ulek sampai halus Kemudian masukkan bawang putih ke dalam mangkok yang berisikan tahu Tambahkan 2 bungkus kaldu sapi Boleh juga teman-teman jika mau menggantinya dengan garam Karena ini kaldunya sudah asin Jadi saya tidak menambahkannya garam ya teman-teman Supaya hasilnya kriuk, tambahkan 1 sendok teh soda kue Hai teman-teman Sebelum lanjut nonton videonya Kasih like dulu ya Jika kalian suka dengan videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Yang sudah subscribe, saya doakan hidupnya barokal Amin, terima kasih Aduk semua bahan sampai tercampur rata Langkah selanjutnya, siapkan untuk campurannya Di sini saya memakai tepung tapioca sebanyak 135 gram Masukkan tepung tapioca ke dalam campuran adonan tahu Aduk kembali Untuk mengaduknya, saya langsung memakai tangan ya teman-teman Agar semua adonannya bisa tercampur rata Langkah selanjutnya, siapkan campuran tepung maizena Di sini saya tepung maizena-nya menggunakan 75 gram Tambahkan tepung maizena ke dalam adonan tahu Aduk kembali semua adonan sampai tersampur rata Alhamdulillah, ini adonannya sudah kali Sudah bisa dibentuk Karena kadar air dalam tahu sedikit saya buang Jadi untuk tekstur adonannya tidak terlalu lempek ya teman-teman Bahkan bisa dipulung memakai tangan Lihat Langkah selanjutnya, siapkan plastik segitiga Masukkan campuran adonan tahu ke dalam plastik Kemudian ikat plastik segitiga Agar memudahkan dalam mencetaknya Pastikan dalam plastiknya terisi penuh ya teman-teman Tidak ada ruang yang kosong Dengan cara diurut pelan-pelan Ini adonan tahu yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga Kemudian diikatnya Potong sedikit ujung plastik segitiga Untuk menyerupai bentuk cemilan yang kita inginkan Siapkan minyak di penggorengan Pastikan minyaknya hangat Tidak panas Cara menggorengnya Tekan adonan yang ada di dalam plastik Kemudian putus memakai telunjuk kanan Atau bisa juga memakai sendok Untuk mempercepat pembentukan Di sini saya ganti pakai sendok ya teman-teman Celukan terlebih dahulu sendoknya ke dalam minyak Tekan tahu di dalam adonan plastik segitiga Kemudian potong tahu memakai punggung sendok Untuk ukuran panjangnya disesuaikan dengan selera teman-temannya Bisa juga teman-teman menggunakan gunting memotongnya Cuman khawatir plastiknya tergunting Nanti bolongannya bisa lebih besar Untuk mendapatkan hasil yang sempurna Kering, garing, kriuk Isian adonannya tidak terlalu penuh ya teman-teman Jika semua adonan sudah terapun ke atas Boleh teman-teman mengaduknya secara perlahan Sesekali aja ya teman-teman mengaduknya Pergunakan api sedang cenderung kecil Goreng stik tahu sampai benar-benar kering ya teman-teman Ini minyaknya sudah mulai anteng Tinggal sedikit gelembung-gelembung busanya Jika minyaknya sudah benar-benar anteng Sudah tidak banyak mengeluarkan gelembung busa Tandanya stik tahu sudah matang Angkat stik tahu Kemudian kiriskan Lalu matikan api kompornya Pada saat mencetak kembali stik tahu Posisi api kompornya mati ya teman-teman Supaya matangnya nanti merata Setelah selesai mencetak stik tahu Nyalakan api kompor kembali Lakukan hal yang sama Sampai stik tahunya matang semuanya Ini hasilnya teman-teman stik tahunya Penyah, garing, kriuk Supaya tampilannya lebih cantik Saya kemas di plastik pot ya teman-teman Bisa juga untuk ide jualan loh stik tahu ini Mudah kan cara buatnya Resep lengkap saya simpan di deskripsi ya teman-teman Selamat mencoba buat teman-teman Yang mau mencobanya Semoga berhasil Ini saya kemas Satu potnya 200 gram Jadi dua pot Stik tahu ini bisa untuk cemilan langsung Atau untuk campuran makanan Seperti halnya digoreng Yang aku buat Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh